Halo teman-teman semua Jumpa lagi di video kali ini Pasti teman-teman semua Mempunyai Ngomongan yang Gacor itu adalah Impian semua Gicau mania Dan terutama Gicau pemula pun Pasti menginginkan Burungnya itu Gacor Dan dengan cepatnya Burung itu bisa gacor Tapi Untuk Merawat burung menjadi gacor Itu memang ada Syaratnya Ada Beberapa Yang harus Kita jalani Jadi tidak asal Kita beli burung bahan Langsung gacor Itu Mustahil Jadi untuk Gicau mania pemula Simak terus video ini Jadi untuk Syarat-syarat burung bisa menjadi gacor Itu sebenarnya Mudah Yaitu Cukup dengan Perawatan yang baik Mudah kan Cukup dirawat dengan baik Burung pasti bisa gacor Tapi dalam perawatan yang baik itu Bagaimana Nah Ini yang perlu kita Jalani Yang perlu kita lakukan Apa itu perawatan yang baik Tips dari saya Perawatan yang baik Yang pertama Beri pakan yang berkualitas Jadi Semisal Morae batu Kita kasih For Kita kasih Jangkrik For yang gak pernah kita ganti For udah Jelek gak kita perhatiin Jangkrik juga Keliatannya sakit-sakitan Tetap kita kasih Kebersihan Kandang jangkrik Gak kita Perhatikan Akhirnya Jangkrik Membawa Virus jadinya burung Malah Gak sehat Jadi Usahakan Berilah pakan yang berkualitas Mungkin Saat ini juga Sudah banyak orang yang Jual pakan yang Berkualitas Seperti For Tanpa Apa Pakan hidup lagi Itu juga sudah Banyak Bisa dicari Di Internet Banyak banget itu Jadi Dengan Pakan berkualitas Ini Diharapkan Burung yang kita Rawat Itu akan Sehat Dan Bisa gacor Seperti yang kita Harapkan Terus Tips Perawatan Yang kedua Adalah Rutinnya Mandi Jemur Jadi Enggak Asal Burung Kita Kasih Makan Kita Kasih Minum Udah Makan sudah Berkualitas Nih Cuma Kita Biarin aja Yang kedua Tidak Tidak Dimandikan Tidak Pernah Dijemur Ya Usaha Kita Masih kurang Maksimal Mungkin Ada sebagian Burung yang Jarang dimandikan Atau jarang Dijemur Dia masih tetap Gacor Tapi Perawatan yang Seperti itu Kalau Bisa Jangan Kalau Bisa Tetap Dilakukan Mandi Dan Jemur Karena Mandi Dan Jemur Itu Sangat Berpengaruh Pada Kesehatan Kalau Burung Gak Pernah Dimandikan Yang Kita Takutkan Virus Itu Mudah Masuk Karena Dari Kotoran 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 Burung Itu Sendiri Terus Kutu Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Juga Terus Untuk Jemur 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 Menyehatkan Burung Untuk Vitamin D Untuk Memperkuat Tulangnya Untuk Penapasannya Dan Lain-lain Usahakan Mandi Atau Jemur Itu Rutin Setiap Hari Mungkin Ada Beberapa Perawat Perawat Burung Memang Punya Pakam Yang Berbeda-beda Ada Yang Setiap Hari Ada Yang Bisa Dua Hari Sekali Bahkan Ada Yang Bisa Seminggu Sekali Untuk Mandinya Jadi Terserah Mau Pake Yang Mana Yang Sekiranya Itu Cocok Untuk Burung Peliharaan Atau Burung Yang Sedang Dipihara Terus Tips Perawatan Selanjutnya Adalah Pemasteran Jadi Burung Dengan Makanan Yang Baik Penjemuran Pemandian Yang Rutin Dan Burung Itu Sudah Sehat Dan Bener-bener Sehat Sehingga Setiap Hari Dia Rujin Apa Dia Sering Untuk Berkicau Tapi Tanpa Pelmas Teran Kicauan Burung Kita Itu Kurang Indah Karena Isiannya Tidak Ada Jadi Bisa Dibilang Club Cuma Satu lagu Jadi Kalau Satu lagu Cuma Itu Itu Aja Itu Pasti Didengarnya Juga Kurang Menarik Apalagi Sejenis burung Burung Ocen Kayak Kacer Kayak Morai Batu Terus Pentek Itu Kalau Tidak Ada Pemasteran Dan Suaranya Cuma Morat Itu Kurang Indah Jadi Pemasteran Ini Paling Penting Untuk Burung Agar Gacar Kicauannya Itu Bener Bener Gacar Karena Banyak Lagu Yang Bisa Disuarakan Jadi Bisa Memaksimalkan Gacar Burung Itu Nah Untuk Pemasteran Sendiri Banyak Yang Melakukan Dengan Cara Dengan Burung Hidup Dengan Ada Juga Yang Memakai MP3 Kalau Mau Lebih Hemat Ya Bisa Yang Cara Nomor Dua Ini Pake MP3 Untuk Pemasterannya Dan Untuk Pemasteran Ini Nanti Akan Saya Bahas Di Video Video Selanjutnya Nanti Kalau Sudah Ada Akan Muncul Di Notifikasi Ini Nah Yang Terakhir Tips Dari Saya Ini Adalah Perawatan Secara Konsisten Jadi Apa Yang Kita Lakukan Itu Tetap Kita Lakukan Terus Menurus Secara Konsisten Jadi Dengan Konsisten Burung Burung Merasa Terbiasa Dan Merasa Lebih Baik Atau Lebih Nyaman Jadi Pesan Saya Tetap Semangat Dalam Merawat Burung Sayangi Burung Buktikan Kalau Hobi Itu Tidak Hanya Ambisi Tapi Sayangi Dan Pelihara Dengan Baik Jangan Sampai Hobi Membuat Stres Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya